Intro Rahmat Lubis Usianya baru 10 tahun Namun ia harus menanggung beban berat sejak lahir Rahmat menderita tumor yang telah lama menggerogoti tubuhnya Benjolan besar di kepala pun mengancam jiwa Anak yang ingin merasakan indahnya bangku sekolah ini Rahmat saat ini tinggal bersama kedua orang tuanya Di desa Lopian, Dusun 2, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara Meski hanya bisa makan dengan garam dan kerupuk kesehariannya Namun semangat Rahmat untuk sembuh sangatlah besar Kabar mengenai penderitaan Rahmat Sibocah Malang ini Didapat dari akun Instagram hadisi tanggal Babinkan Tipmas, Kelurahan Kota Baringin, Polres Sibolga, Sumatera Utara Dengan menggunakan BPJS Rahmat dirujuk ke rumah sakit Adam Malik Medan Di rumah sakit tersebut ketika dilakukan ronsen di kepalanya Ternyata kedua bola mata Rahmat sudah lama membusuk Yang mengakibatkan kebutaan pada matanya Keterbatasan biaya hidup selama di Kota Medan Membuat orang tua Rahmat memutuskan pulang ke kampung halamannya di Tapanuli Tengah Sementara itu, perihal penyakit Rahmat masih misteri Hadisi tanggal Babinkan Tipmas, Kelurahan Kota Baringin, Polres Sibolga, Sumatera Utara ini Merupakan contoh sisi lain bayangkara negeri ini Yang hadir di tengah-tengah masyarakatnya Demi terwujudnya, polisi yang promoter Profesional, modern dan terpercaya Sesuai program Kapolri, General Tito Karnavian Dari Sibolga, Sumatera Utara Tim Bukutan, Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton